Insang Nasruddin, Kuasa Hukum Pegi Setiawan, tersangga kasus pembunuhan Vina Cirebon, membeberkan kejanggalan dalam pemeriksaan yang dijalani kliennya. Disebutkan hal tak wajar terjadi saat Pegi menjalani pemeriksaan psikologi. Selesai sidang pra-peradilan Senin 24 Juni 2024, Insang menyebut bahwa saat tes psikologi, polisi meminta cap sidik jari sang klien. Polisi meminta Pegi membubuhkan cap sidik jarinya ke empat buah kertas. Di kertas tersebut bertuliskan nama Pegi dan kata mayat. Insang mengatakan Pegi diharuskan untuk menandatangani kertas tersebut dan memberi cap sidik jari. Tim Kuasa Hukum Pegi pun bertanya-tanya terkait tindakan Polda Jabar tersebut. Ia menekankan bahwa Polda Jabar tak mengonfirmasi pada tim Kuasa Hukum Pegi. Saat pihaknya menanyakan hal tersebut, penyidik Polda Jawa Barat tidak mengakuinya. Lebih lanjut, tim Kuasa Hukum Pegi mengaku bakal menempuh langkah hukum jika bukti itu terkuat. Ada satu kejanggalan. Pegi setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan empat kertas. Empat kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Pegi setiawan titik juang titik-titik mayat. Yang kemudian ada empat kertas tersebut, Pegi setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa itu? Ada apa sebenarnya? Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu kemana. Kalau ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lal, Tribun X, 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 Jangan lal,